Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih bapak ibu sudah singgah ke channel saya Suto No Channel ya Disini kita lagi melakukan untuk persemaian Pencetakan persemaian menggunakan mesin tanam Bibit-bibit yang kita akan gunakan Ini media tanamnya Yang menggunakan cetakan Cetakannya ukuran berapa kali? Berapa kali itu? Per 20 kali? 40 kali 80 Nah ini teman-teman kita ya Jadi bapak ibu yang belum pernah melihat pencetakan pembibitan Menggunakan mesin tanam seperti inilah caranya 25 kali 60 Bapak ibu ukurannya di setiap peta atau lubangnya Bibit yang kita semai berapa kilo tadi pak? 70 70 Kilo bibitnya Nah jadi bapak ibu di bawah cetakannya Sebelum tanah ataupun media tanamnya itu kita cetak Itu dikasih plastik ya Ini tujuannya nanti agar setiap peta cetakannya itu lebih mudah untuk diambil Oh ini ra-raannya biar Kenapa pak ya? Tempat-tempat bibitnya ya Hari ini cuacanya sangat panas-panas manja Terulah pokoknya Itu merah-merah dikasih apa tadi pak? Bapak Bapak apa tadi pak? Cuisher ya pak? Cuisher Cuisher tadi ya Cuisher Nah inilah guys ya Cara persemayannya Bapak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah kalau dari sini baru nampak Nah nampak Bang Ari Oke bapaknya pun nampak Nah seperti inilah bapak ibu ya Proses persemayan Menggunakan mesin tanam Jadi kalau delapan lembar Itu untuk satu rantai Terima kasih telah menonton Jadi tadi ini pembibitannya Kita menggunakan freezer ya Cara di gaun Seperti ini ya bapak ibu Hasilnya Ya ini kalau pakai ini pak Berapa hari pak ditanam 14 hari udah bisa tanam ya pak Paling lambat 15 20 hari masih bisa 20 hari masih bisa Tindak lagi Ini dia hasilnya ya bapak ibu Ini dia hasilnya ya bapak ibu Jadi kita menggunakan Baik ibu Ini buah laporan dari tono ya Di desa seicaranya Kecamatan Medangderas Kabupaten Bagubara Pak boleh ngelampai tangan pak Oke sip Terima kasih Bapak Ibu Sudah singgah ke channel Youtube Saya Sutono Channel Menucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mulai adikodang Oras